Halo, ya saya Dewi dan ya buat lo yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi dan di channel gue ini gue sering banget ngebahas seputar wangian walaupun lately gue lagi jarang upload. Cuman ya gue sempet-sempetin belakangan ini untuk coba upload lagi karena banyak banget yang pengen gue obrolin. Kali ini yang pengen gue obrolin produknya udah ada di belakang gue nih adalah produk-produk dari The Klairs oke, brand lokal yang namanya The Klairs. Apa aja yang pengen gue obrolin dan menurut gue gimana buat lo yang penasaran dilanjut ya. Oke, kalau lo mendengar suara-suara aneh ini gue bersama tiga kucing gue dalam ruangan ini so bear with me oke. Nah ini gue pengen ngobrolin sebenernya yang dua ini gue udah punya dari sebelumnya dan gue cukup suka yang Maca Days dan yang Museum Day itu oke. Dua ini gue cukup suka cuman gue agak lupa kayaknya gue bahasnya di social network gue yang lain. Tapi kalau lo yang suka wangi Maca, kepoin deh Maca Days dari The Klairs ini macanya gue cukup suka gitu. Cukup keluar nuansa wangi yang bitter and sweet and creamy dari Maca oke. Nah kayaknya gue udah pernah bahas tapi gue cek-cek kayaknya gak ada di Youtube so mungkin nanti bakalan gue bahas tapi intinya ini wanginya lebih ke Maca yang cukup merepresentasikan wangi Maca bukan green tea yang senca gitu ya. And then untuk Museum Date ini wanginya buat lo yang mungkin sudah familiar dengan wangi-wangi kayak Wood Rose Combo. Nah ini wanginya ke arah sana oke. Nah dua itu mungkin kalau emang ada yang pengen gue bahas lebih detail let me know di kolom komen tapi kali ini gue pengen ngebahas tiga varian wangian yang kebetulan berkenalan sama gue. Jadi ada satu itu adalah gue dikirimin dari pihak The Klairs dan dua adalah punya temen gue yang gue dipinjemin katanya nih kalau mau review-review deh dan kalau pengen diobrolin diobrolin. Dan akhirnya gue kumpulin tiga varian wangian dari koleksi Bridgerton oke kolaborasi The Klairs dengan salah seorang fashion designer yang namanya Astri Ratnasari gitu ya. Jadi kayaknya dia dress-dress dia itu pakai berhijab tapi dengan nuansa dressy gitu ya yang dress-dress panjang yang kayak gitu-gitu. Nah untuk koleksi Bridgerton ini kayaknya dia punya delapan varian wangian lapan yang gue punya cuman tiga udah beberapa beberapa udah gue sniff oke beberapa udah gue coba. Nuansa wanginya tuh sebenarnya yang pengen di-emphasis nude ya atau accordnya ada slightly perbedaan-perbedaan tapi ada juga beberapa varian yang arahnya agak mirip yang lebih clean yang lebih musky yang lebih kayak buat daily itu beberapa varian gue merasa ada arahnya kesana. Kalau di wangian itu lo cukup suka dengan wangi-wangi yang musky, clean, fresh banyak opsi yang ditawarkan dari koleksi Bridgerton oke kita lanjut ya gak tau kenapa kucing gue ngeyong-ngeyong oke anyway disini gue punya tiga varian dari koleksi Bridgerton yaitu ada Penelope nih kerdusnya dia seperti ini tampilannya lucu ya sorry banget kutek gue udah mulai berantakan kutek oke nail art no it's kutek nih tampilannya seperti ini. And then bawahnya gak ada apa-apa dan ini adalah stiker. Stikernya tuh bisa dibuka tapi gue biarkan dia menempel seperti ini dan di stikernya itu sebenarnya ada notesnya walaupun buat gue tulisannya agak kecil jadi gue susah baca dan gue cenderung menghindari untuk membacanya gitu. Oke ini Penelope terus dalamnya botolnya seperti ini kalau yang koleksi sebelumnya tutupnya warna hitam kalau ini tutupnya warna putih. Desainnya kelihatan gak seperti ini oke ini yang Kate Sharma Kate Sharma ini kayak nama-nama princess gitu ya kayak nama-nama ciwi-ciwi yang kayak bangsawan gitu. Ini stikernya beda tapi tampilan kerdusnya outer boxnya sama seperti ini terus ini bisa kita buka stikernya. Dalamnya tuh seperti ini sama cuman desain stikernya yang berbeda. Dan dan yang terakhir itu ada Lady dan Brie yang gue punya oke ini karena ada 8 varian gue gak punya semuanya sebenarnya mana sih well sebenarnya mereka punya discovery setnya tapi I mean harganya kalau gak salah 300an nanti urusan harga varian dan sebagainya bisa cek di description box biasanya linknya gue share disana buat lo kepoin atau kalau lo pengen beli oke. Tampilannya sama cuman stikernya yang berbeda dia seperti ini stikernya oke jadi masing-masing wangian yang dari koleksi The Klairs ini dia itu 35 mil untuk yang koleksi Bridger Tone ini gue gak menemukan concentrate ya kalau yang sebelumnya gue tau Ode Pafang tapi gue disini gak tau dia tuh Ode Pafang atau X-Ray atau apa tapi kayaknya sih ini concentrate ya Ode Pafang 35 mil terus di kerdusnya ini sebenarnya Di stikernya tuh ada penjelasan si notesnya juga yang tadi udah gue mention sama karakter dari yang mereka image-nya tuh kayak apa karakternya gitu dari masing-masing wangian ya tapi well bisa jadi cocok bisa jadi enggak gue cuman pengen mendeskripsikan wanginya menurut gue. Oke dan ya terkait longevity-nya dan sebagainya seperti biasanya oke kita lanjut aja kita mulai dari menurut gue boxnya cakep menurut gue boxnya tampilannya cakep terus detail-detail yang ditawarkan cakep. Gue sih suka gitu ya dengan presentasi yang ditawarkan The Klairs dari koleksi Bridger Tone ini cuman kalau buat gue kalau kalau about the packaging again ya you know dari tampilan botolnya kita tahu botolnya ini sangat mengingatkan salah satu brand yang cukup ternama yang sering banget botolnya dipakai di brand-brand lokal. Gue sih berharap walaupun pakai botolnya mungkin tutupnya bisa dibedakan atau kalau memang ya itu kira-kira masih costly juga kayaknya banyak cara untuk membuat botol ini mungkin menjadi sesuatu yang mengidentifikasikan brand itu sendiri. Let's say untuk The Klairs mungkin dia bisa utik-utik lah urusan tutup atau ya kalau memang mengganti botol itu memang costnya cukup besar ya tapi buat gue ya oke lah gitu dengan ya harganya bisa cek nanti di kolom deskripsi nanti link yang bakalan gue share apakah itu termasuk affordable or not. Karena memang wangian itu bukan sesuatu yang murah sebenarnya cuman di Indonesia itu kayak range-nya untuk wangian lokal itu harganya tuh luas banget. So ya paling itu yang gue harap tapi kayak selangnya panjang selangnya tuh udah oke dan gue tidak menemukan impurity di masing-masing botolnya it's a nice one gitu. Dari segi tampilan gue cukup suka ayo kita omongin tentang wanginya wanginya dari mana dulu ya disini gue punya tiga varian kalau untuk yang matcha days dan museum date kayaknya gak perlu gue bahas kayaknya gue udah bahas either di instagram atau di tiktok beberapa waktu yang lalu gue lupa tapi nanti kalau memang ada yang minta dibahas just let me know oke. Yang pertama kita bahas tadi Penelope dulu deh Penelope ini kita coba spray dulu kita coba spray disini ini karena kena apa kena AC gue ya tapi dia sprayernya tuh cukup misty walaupun bukan yang misty yang kayak halus banget cukup oke. Dan sprayernya cukup pendek ya karena memang dia hanya bisa selangnya tuh cuman sampai segini doang 35 mil jadi memang mengeluarkan jus tidak terlalu banyak jadi kayak ya ini dengan kemasan 35 mil gampang untuk lo bawa-bawa simple gitu ya untuk lo masukin ke tas, tas kecil lo bisa masuk cuman memang sprayernya bukan tipe yang bisa lo spray panjang gitu. Terus apalagi ya untuk sprayernya gak macet-macet so far so good di gue nah kalau untuk ininya dia tuh gak tutupnya gak magnetik tutupnya gak magnetik tapi rapet ngeklik rapet terus wanginya seperti apa untuk yang Penelope ini wanginya soft linger it's sweet buat lo yang suka wangi yang cenderung manis kayaknya lo bakalan suka dengan Penelope ini. Ada wangi white florals dengan base wangi vanilla vanilanya tuh yang manis gitu ya dan sedikit agak milky agak laktonik image nya tuh ada milky nya jadi mungkin kalau lo yang mencari kesegaran wangi I don't think this is for you. Tapi ini wangi vanilla yang gak terlalu blenek menurut gue masih ada freshness nya masih ada sesuatu yang membuat karena ini soft linger jadi bukan yang thick banget awan wanginya tuh bukan yang tebel banget bukan cumulonimbus gitu ya tapi awan yang gak tipis banget juga moderate ketebalan awan wangi dari si Penelope ini. Jadi buat gue ini untuk lo pake daily apalagi di ruangan tertutup yang ber AC ini cocok terus buat lo yang mencari vanilla tapi bukan cuma sekedar kayak wangi vanilla extract tapi ada milky nya ada coconutty nya ada floral nya dengan wangi yang slightly lebih musky gitu ya. I think you're gonna like this buat cowok-cewek kalau memang suka wangi yang slightly kayak ada sentuhan gormong nya tapi bukan gormong yang kayak pengen banget lo makan gitu ya kayak langsung kebayang kue kue apa gitu ya walaupun ya this is vanilla though. Ada coconut nya juga tapi karena ada floral nya dan kayak ada wangi-wangi kayu yang yang aromatik gitu ya jadi ini gak melulu about the gormong yang bisa lo kunyah jadi gak kue-kue banget tapi pastinya kalau lo memang suka wangi-wangi kue ini layak buat lo coba Penelope dari koleksi Bridgetone. Is that Bridgetone? Kenapa gue selalu pengennya nyebutnya Bridgetone ya kayak ban? Oke ini Penelope ya mungkin-mungkin kemungkinan bakalan banyak cewek-cewek yang bisa pake dan range umurnya juga cukup wide tapi be careful untuk wangi panas-panasan mungkin kalau yang panas serik banget kayak cuaca Jakarta saat ini sampai tenggorokan gue kering gitu ya. Ini kayak kurang fresh walaupun masih bisa lah lo pake untuk kayak di pagi hari itu masih oke tapi kayak kalau untuk di tengah panas serik are you sure lo pengen pake parfum vanilla dengan wangi yang manis di tengah panas serik? Kalau memang lo pede-pede aja ya gak masalah juga. Staying powernya di kulit gue untuk declares ini terutama yang Penelope ini dia heartnya itu bloomnya itu cukup lama sampai ke dry down juga cukup lama. Jadi di kulit gue ini lasting powernya cukup long lasting di kulit gue. Bukan yang long lasting yang bombastis banget tapi cukup long lasting. Oke lah gitu dengan wangi yang dia tawarkan jadi tidak mengecewakan tidak juga yang wow awet banget gitu. Ya oke lah ibaratnya let's say 6-8 jam masih eksis kayaknya deh di kulit gue. Gue gak pernah ngitungin jam-jaman cowok-cewek udah bisa terus range umurnya cukup luas. Kalau emang lo cewek-cewek atau cowok-cowok yang suka wangi manis yang ada sentuhan gormong worm ya oke. Itu yang pertama Penelope dari declares yang kayak gini. Selanjutnya itu adalah Kate Sharma. Warna desain sticker-nya ini gue suka banget warnanya kayak lilac gitu ya. Warna ungu yang soft gitu. Sprayernya sama dalamnya detailnya silver. Intinya packaging-nya sama cuman namanya aja yang dibedakan. Terus ya disininya juga masih tetap sama. Gak ada masalah dengan sprayernya at all. Untuk wanginya, untuk wanginya ini kind of mengingatkan gue dengan wangi-wangi rose base. Wangi rose, wangi bunga mawar. Yang cenderung fresh, berkesannya fresh. Bukan yang berkesan kayak mysterious, yang terlalu seductive, sensual red rose. Tapi ini lebih kayak pink petal rose atau turkish rose. Yang kayak ada kesegaran dan agak berkesan kayak tea-like. Ada asemnya sedikit, kayak agak lemony sedikit. Dan ini cenderung berkesan agak kering gitu. Jadi kalaupun dia dewy, tapi bukan yang lengket gitu loh. Bukan yang kayak wangi rose yang deep and dark and sensual yang berkesan noir. Tapi ini wangi rose yang berkesan fresh. Terus ada aftertaste atau facet dimana lo akan menemukan kesan yang agak kayak bedak, agak powdery. Ya ada irisnya juga. Tapi irisnya disini bukan iris yang buttery. Tapi cenderung ke arah powdery. Di Kate Sharma ini wangi rose-nya sangat mendominasi. Dan kayak ada sentuhan saffronnya. Jadi membuat kesan ini jadi sedikit dry, sedikit kering. Dan ya ada sentuhan middle easternnya. Jadi buat lo yang suka mungkin nuansa rose yang keluar dari turkish rose. Dengan sentuhan middle eastern yang agak kering. Bukan yang melulu kayak ada sentuhan vanila gitu ya. Yang warm ada wood-nya. Tapi ini lebih krisp, lebih kering. Dan lebih sharp gitu wanginya. Jadi kayak clean aja efeknya. Mungkin lo bakalan suka Kate Sharma. Yang terakhir yang gue punya yaitu Lady Danbury. Yang tampilan stickernya seperti ini. Oke. Lady Danbury ini kita coba spray lagi ya. Kita coba spray lagi. Kita coba spray lagi Lady Danbury. Ups. Sprayernya sama sih kayak tadi. Agak pendek ya karena memang botolnya pendek gitu ya. Jadi selangnya juga gak bisa ngambil liquid dengan cukup banyak. Jadi agak pendek aja. Walaupun tetap misty. Lady Danbury ini menurut gue wanginya yang berkesan lebih feminine. Dan lebih kayak spring sun buat gue. Tanpa menuju ke arah yang terlalu middle eastern. Ini sesuai dengan namanya agak kebarat-baratan image-nya. Jadi kayak pink petal florals yang sweet. Terus kayak ada sentuhan tea-nya. Kayak ada sentuhan teh. Tapi teh-teh yang berasal dari bunga gitu ya. Jadi teh bercampur dengan aroma bunga. Dan ada nuansa yang ngebuat ini tuh jadi kayak quote-unquote kayak wanginya agak centil gitu menurut gue. Wangi Lady Danbury ini menurut gue tuh kombinasi pink petal floral and white petal floral bouquet. Yang springy banget. Yang kayak musim semi banget. Yang fresh banget. Jadi kayak image-nya tuh kayak lo habis mandi terus lo spray wangi parfum yang pengen membuat lo berkesan lebih seger. Lebih ada sentuhan soapy-nya. Bukan yang powdery banget. Tapi lebih kayak fresh soapy. Kayak ada wangi sabun-sabunnya. Dengan base mask. Dan wanginya tuh ini cukup smooth. Untuk blendingan wangi yang seperti ini. Banyak banget yang mengeluarkan wanginya tuh di hidung gue agak kurang nyaman ya blendingannya. Kalau untuk Lady Danbury ini dia cukup smooth. Dan nuansa wangi yang keluar itu nostalgic menurut gue. Jadi kayak nuansa wangi-wangi yang pastel color. Yang wangi yang cukup elegan berkesannya. Dan cocok untuk dipakai daily. Cuman be careful karena ini sangat berasa wangi floralnya. Buat lo yang gak nyaman dengan wangi yang terlalu floral. I don't think this is for you. Tapi kalau emang lo mencari wangi yang ada sentuhan manisnya. Ada sentuhan woody yang bikin ini tuh lingkar di udaranya tuh agak kering-kering woody gitu. Kayak ada let's say kayak ada sandalwood atau sadderwood. Yang kayak gitu. Jadi bukan woody yang berat banget. Tapi kayak ada kayu, serutan kayunya sedikit gitu. Terus habis itu ada bunga-bunga. Yang wanginya tuh ada kayak light linger florals. Nah ini masuk. Jadi wanginya tuh cocok banget warnanya dengan warna si stickernya. Yang cenderung ke pink petal floral. Kayak peony. Nuansanya tuh spring banget. Nuansanya spring banget. Ini untuk lo pake pas panas-panasan juga masih masuk. Manisnya tidak overpowering. Lebih ke arah florals. Cuman be careful kalau lo pake di outdoors. Yang kira-kira banyak lebah atau tawonnya. Hati-hati lo bakalan disamperin. Karena ini floral banget. Dan ada manisnya juga. So be careful. Buat cowok atau cewek mungkin yang ini lebih lining. Kalau di pasar Indonesia akan banyak ke arah cewek. Tapi buat gue kalau emang lo cowok yang suka wangi. Yang slightly lebih flamboyan gitu ya. Yang lebih floral. I think this is for you. Staying powernya more or less. Mirip-mirip. Satu sama lainnya. Staying powernya. Cuman kalau di kulit gue memang si Kate Sharma. Itu staying powernya sedikit lebih. I don't know. Kayaknya sih mungkin staying powernya sama. Cuman karena intensitas wanginya di hidung gue itu lebih berasa. Jadi kayak eksistensinya jadi lebih lama. I don't know. Tapi di gue tuh yang paling sering gue berasa awet banget ya eksistensinya tuh. Gue bisa dapet terus itu ya si Kate Sharma. Gitu. Ya itu dia tiga varian dari The Clears koleksi Bridger Tone. Yes. Bridger Tone. Yang kolaborasi dengan salah satu fashion designer Indonesia. Buat gue yang gue suka. Yang gue paling oke. Yang paling nyaman di hidung gue. Sebenarnya karena gue suka wangi yang manis. Penelope. Gue suka penelope. Walaupun penelope ini agak redundant di koleksi gue. Ada beberapa yang wanginya arah-arahnya seperti ini. Let's say mungkin di pasar parfum lokal ada MOP. MOP yang vanila. And then kalau yang suka clean scent. Ini yang Lady Danbury. Sementara kalau rose ya. Untuk yang Kate Sharma. I'm very sorry. Bukan karena ini wangi yang gak enak. Tapi it's just not my style. Untuk wangi yang karah rose. Gue rasa akan banyak yang suka juga rose yang kayak gini. Ini arah-arahnya kayak rose of no man's land. Rose yang kayak. Apa ya. Wood silk mood gitu. Sementara gue suka ya. Wood satin mood. Kalau dari Maison Francis Cook Dijon. Wood silk mood juga gue suka. Tapi gue lebih suka yang wanginya tuh lebih thick gitu ya. So. Kalau gue disuruh milih untuk style gue dan aneka rupanya. Dari tiga ini. Yang gue paling suka adalah si Penelope. Gue itu aja. Yang bisa gue obrolin seputar wangi yang dari The Klairs. Dari koleksi The Bridger Tone. Yang gue punya. Ada tiga varian doang. Nanti kalau memang ada lagi atau apa. Nanti bisa gue update. Mudah-mudahan gue bisa sering ngonten lagi di Youtube ini. Oke. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye-bye.